Ternyata beberapa gereja Ortodoks Timur baru akan merayakan Pascah pada besok minggu 5 Mei. Salah satu keunikan Pascah Ortodoks adalah keajaiban api suci yang muncul dari makam Tuhan Yesus, yang konon hanya bisa menyala di tangan batrik Yunani Yerusalem, dan api itu tidak terasa panas di kulit. Benarkah demikian? Yuk kita bahas bersama Api Suci Pascah. Berbeda dengan umat Katolik dan Protestan yang menggunakan kalender Gregorian, umat Ortodoks menggunakan kalender Julian sebagai dasar kalender gereja, sehingga beberapa hari raya jatuh di tanggal yang berbeda. Tidak hanya Natalu, tapi juga Pascah. Jika umat Kristen di Barat merayakan Pascah satu bulan yang lalu, maka umat Kristen Timur baru akan merayakan pada hari minggu besok. Pusat kemerian Pascah tentu saja berada di Gereja Makam Suci Yerusalem, sebuah gereja yang dipercaya merupakan makam Tuhan Yesus, dan dimiliki bersama oleh beberapa denominasi gereja. Saya pernah membahas secara khusus keunikan gereja ini di video ini. Salah satu keunikan dari kemerian Pascah di Gereja Makam Suci adalah mukjizat menyalanya api suci, yang katanya hanya menyala tanpa korek atau sumber api lain, jadi muncul menyala tiba-tiba secara ajaib. Dan menariknya lagi adalah, yang hanya bisa menyalakan adalah baterai Yunani Yerusalem. Tidak ada pemimpin gereja lain yang bisa menyalakan api ini. Selain cara menyalanya yang ajaib, api suci ini juga dipercaya tidak terasa panas di kulit. Maka tidak heran, pada peran Pascah, banyak umat Kristen Ortodoks yang melakukan adegan seperti debus atau reok. Mereka akan mendekatkan anggota tubuh ke api tersebut. Tubuh mereka tidak akan luka dan terbakar. Bagaimana? Berani mencoba? Mukjizat api Pascah ini dipercaya sudah ada sejak awal gereja ini didirikan, meskipun secara resmi baru tercatat pada abad ke-9 dan ke-11. Api ini muncul dari dalam edikula, atau bagian paling suci di mana makam Tuhan Yesus berada. Disebutkan pada saat ibadah Pascah, baterai Yunani Yerusalem akan berlutut dan berdoa di depan makam Tuhan Yesus. Kemudian akan muncul percikan-percikan api dari surga yang akan menyalakan lilin yang dibawanya. Selama berabad-abad, peristiwa ini berlangsung saat perayaan Pascah. Namun, api suci Pascah ini beberapa kali tidak dapat menyala. Salah satunya terjadi ketika gereja makam suci dikuasai oleh pasukan perang salib, di mana saat itu baterai Latin Yerusalem menggantikan posisi baterai Yunani Yerusalem. Pada Pascah tahun 1101, baterai Yerusalem saat itu, Dagobert dari Pisa gagal menyalakan api saracaid. Selanjutnya, api suci Pascah menjadi sumber keriputan antara klerus, ortodoks, dan katolik. Sehingga, pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1238, Paus Gregorius IX melarang umat katolik untuk menghadiri upacara penyalaan api Pascah. Sebelum kita lanjutkan rahasia bagaimana api ini bisa menyala, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika yang membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Meskipun banyak yang percaya api suci ini merupakan bagian dari mujizat Pascah kebangkitan Tuhan, namun tidak sedikit pula yang skeptis. Banyak orang yang menduga ada trik khusus untuk membuat api ini bisa muncul secara ajaib, mirip sulap. Terlebih, peristiwa ini terjadi di ruang tertutup yang disaksikan oleh sedikit orang, jadi banyak rahasia di dalamnya. Berikut ini ada dua dugaan bagaimana api ini bisa menyala. Yang pertama adalah api ini muncul karena pemberian bahan kimia khusus, yaitu fosfor putih. Hal ini pernah didemonstrasikan secara live di sebuah acara TV di Yunani oleh Michel Kalopoulos pada tahun 2005. Dia berhasil menyalakan lilin tanpa korek dengan membuat lilin khusus yang mengandung fosfor putih. Fosfor putih ini mudah sekali menyala saat kontak dengan udara, jadi tanpa sumber api dia sudah bisa menyala. Banyak yang berhipotesis, bangsa Yunani kuno sudah mengenal fosfor putih, terutama untuk senjata perang, jadi rahasia ini sebenarnya sudah tersimpan sejak zaman dulu kalah. Yang kedua adalah dibantu dengan lampu minyak. Hal ini dibocorkan oleh Uskup Samuel Agoyan dari gereja Orodoks Armenia. Dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV di Israel, dia mengaku sudah mengikuti upacara ini sebanyak tiga kali secara langsung di dalam edikula. Dalam wawancara tahun 2018, Uskup Agoyan mengatakan jika Asten Patrick Yunani Yerusalem membantu menyelundupkan lampu minyak secara rahasia. Pernyataan ini langsung dibantah oleh pastor Koptik yang ikut acara tersebut. Uskup Agoyan langsung membalas, gereja Koptik tidak tahu apa-apa karena mereka tidak dapat mengikuti acara tersebut secara langsung di dalam edikula. Ya, gereja Koptik hanya diisinkan merayakan pascah di atap gereja makam suci. Dan motivasi mengapa Uskup Agoyan membocorkan hal ini sepertinya berdasarkan persaingan antar gereja karena api suci pascah ini pernah menjadi sumber keributan antara gereja Armenia dan gereja Orodoks Yunani. Mari kita bahas di bagian berikutnya. Selain sebagai pemicu kericuhan antara umat Orodoks Yunani dan umat Katolik Roma hingga harus dilarang oleh Post Grigurius IX, keberadaan api suci pascah ini juga pernah menimbulkan keributan pada tahun 2002 antara gereja Orodoks Yunani dengan gereja Orodoks Armenia. Hal ini terjadi ketika siapakah yang akan keluar terlebih dahulu dari edikula, Batrik Yunani Yerusalem atau Batrik Armenia. Batrik Armenia berusaha keluar terlebih dahulu namun dicegah oleh Batrik Yunani Yerusalem dengan cara meniup mati lilin yang dibawanya sebanyak dua kali. Hal ini tentu membuat marah umat Armenia yang kemudian menimbulkan kerusuhan di antara kedua kubu ini. Sampai akhirnya polisi Israel harus seruntangan untuk melarang mereka. Saya juga pernah kok membahas kericuhan-kericuhan yang terjadi di dalam gereja makam suci ini di video ini. Api suci ini tidak hanya akan disimpan di dalam gereja makam suci lho, namun nantinya akan disebarkan ke gereja-gereja Orodoks di Israel dan Palestina. Bahkan nantinya akan dieksplore ke berbagai negara, terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Orodoks. Jadi api ini nanti akan dibawa menggunakan pesat khusus menuju Atena, Moskow, Belgrade, dan Pusat Orodoks lainnya. Setelah itu biasanya api ini akan dikirimkan ke berbagai kota agar seluruh umat dapat mendapatkan berkat dari api AJF ini. Dalam perjalanan menuju negera tujuan, api tersebut akan disimpan dalam lantai rakusus dan dijaga agar tidak padam. Bahkan kadangkala pesawatnya pun dikosongkan dari penumpang lho. Jadi, di cara terkhusus hanya untuk membawa api ini saja. Kalau dibikir-pikir, kok mirip dengan api olimpiade ya? Yang dibawa keliling seluruh dunia. Hehehe. Itu dia api suci pascah Yerusalem. Sebuah fenomena yang masih menjadi misteri dan sumber kontroversi. Apakah kalian percaya api tersebut benar-benar turun dari surga? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.